Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak tahu, tidak ada. Cuma legenda doang yang ada. Cuma itu, kalau untuk masalah pelemparan uang, itu ya tergantung orangnya lah. Yang banyak yang mengusaha, yang berhasil, yang dari Jakarta juga, yang punya warung juga, kebanyakan ngambil dari situ. Airnya pun banyak yang ngambil di jembatan sewa itu. Apa benar terjadinya kecelakaan karena kita tidak melempari uang di jembatan itu? Oh, enggak. Enggak ada kaitan dengan itu, enggak ada. Tapi kalau Bapak pernah melihat perwujudan makhluk gaib di sekitar jembatan? Itu ya jenisnya sih manusia, perempuan, dua orang, berbaju merah. Berbaju merah? Berbaju merah. Apa yang dia lakukan? Ya cuman hanya jalan, jalan, walaupun di situ air, juga lagi keadaan banjir juga, dia nyeblung ke sana. Terima kasih, Pak, atas informasi yang telah diberikan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Kita sudah sampai di tempat ini, kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Saya sangat penasaran dengan sesosok wujud perempuan gue yang berbaju merah. Itu sebenarnya siapa? Kenapa di situ selalu terjadi kecelakaan? Dan kenapa sampai turun-temurun selalu ada pelemparan uang? Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau itu saya penasaran untuk mencari kebenaran tentang cerita-cerita tersebut. Dan kita akan mengungkap sebenarnya siapa sih yang menyebabkan banyaknya kecelakaan yang terjadi di sini? Ya, insya Allah, atas izin Allah. Kami segera melakukan mediumisasi. Tak lama, mediator kehilangan kendali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa dengan kenal. Assalamualaikum. 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 Ini sebut yang anda silakan? Arishimi. Arishimi, sejak kapan anda berada di sini? Terus, saya ingin menggunakan kuasa ini. Berarti anda tahu sejarah dari jembatan Sewu ini? Kenapa orang-orang, bila melintasi jembatan ini, sering melempari uang? Saya ingin menggunakan kuasa ini. Siapa yang mencari risiko? Ya, saya ingin menggunakan kuasa ini. Bukan karena perintah dari makhluk lain? Ya, saya ingin menggunakan kuasa ini. Tapi katanya kalau misalnya kita tidak melempari jembatan itu dengan uang, akan terjadi kecelakaan? Seperti apa waktu-waktu ini? Ya, saya ingin menggunakan kuasa ini. Ketarik seperti apa caranya? Mereka itu ada di dalam kendaraan. Ya, saya ingin menggunakan kuasa ini. Aduh, saya ingin menggunakan kuasa ini. Saya belum paham bagaimana caranya anda menarik kendaraan itu hingga kecelakaan. Ya, orang-orang biasanya di sangganya lurus saja. Padahal tidak tahu. Saya tutup pikirannya. Pikiran dan matanya mungkin kelihatannya dikaburkan. Tapi benar, penguasa di sini adalah si Luman Boya Putri. Oh, iyo. Anda mengenalinya? Wishu, anak, kenai keliling. Surah, nyago, sering ngawai, wong-wonggang, gong-wonggang. Kenapa? Ini siapa? Buaya. Su ketiga, dia berubah tinggal. Jaklam, kapan? Anda benar berada di bawah sungai itu? Oh, iyo. Sejak kapan anda berada di sungai itu? Suh, suh, berlis. Jauh, 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 jauh. Jauh, 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 jauh. Apa benar anda yang menyebabkan kecelakaan sering terjadi? Oh, saya namanin. Ini si, penguasa penguasa kali. Anda penguasa di kali? Oh. Berarti tidak pernah mengusik ke depan di jalanan, ya? Iya, saya ingin tugas. Kalau tugas anda apa di kali? Ngesok kali. Menjaga. Jangan, aduh, bisa. Angga tunggal. Ingin coba-coba. Coba-coba kenapa? Ngesok di ananku. Kini tingkahnya berubah. Dia jadi tidak bersahabat. Coba ceritakan dulu. Ceritakan, percaya. Selain anda buaya putih, lalu ada makhluk lain yang anda kenal? Tapi anda mengenal dua perempuan yang sering berada di sekitar tempatan? Iku kwenkang gila rani, iku rani tanglasan ini tula. Siapa? Saya tanya. Saya syarab. Kalian kakak siswa yang dayang sang yang gila. Anda memanggil siapa? Hai sang yang gila. Terus indirin. So, panggil teman-teman anda. Ayah kumpul. Wong, Wong, kambang. Anda jangan merasa terus sih, karena kami tidak berniat mengaguh. Hanya ingin mengungkap sejarah dari tempat ini. Anda belum cerita tadi nama dua perempuan yang memakai baju merah. Itu siapa namanya? Namanya Nyayendam. Nyayendam? Nyayendam. Kalau satunya lagi, siapa namanya? Barah hati. Ini kenal semua korban-korban yang disini? Oke. Itulah siapa? Oke duduk kita deh. Bukan kamu sendiri? Siapa? Anda tahu teragih-agih di kecelakaan ini? Menyebabnya karena apa? Berarti tidak semua orang atau pengendara bisa mahluk gaib sebangsa anda menggoda ya? Kalau yang kuat, orang yang seperti apa? Kenapa? Oh gitu. Jadi bisa kita lalakakan. Yang sering berdoa. Ini yang panah. Tapi mungkin yang sering terjadi kecelakaan itu bukan karena ulah anda atau sebangsa anda. Iya, sebangsa siluman. Bukan. Karena mereka mungkin mengantuk tapi tetap mengantuk untuk berjalan. Iya bisa. Itu sebagian. Dia lalai mengantuk, dibaksa. Berarti faktor utamanya bukan karena dari dimensi lain. Iya bisa. Bukan buku rasain abut. Beli kelem diri. Ada benar yang membunuh mereka-mereka? Oh salah satunya. Oh salah satunya. Memang lu gaib kan tidak bisa membunuh atau melukai. Cara yang ada di sini, khusus cara-cara di... Oh dengan cara sendiri. Cara-cara kekuatan nih. Kekuatan apa? Kekuatan. Alhamdulillah. Tidak takut dengan kekuatan Allah. Iya isu. Tidak takut. Hah? Wajib. Kenapa? Tidak takut dengan kekuatan Allah. Iya bang 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 eling. Kang ingat sering Allah disumuh dihwanas berkuat. Oh yang ingat berat Allah kamu ga bisa. Abut. Abut. Kenapa? Ambul panas. Panas? Yaudah. Kalau misalnya anda merasa panas, silahkan anda kuat. Ini kita ingin alatnya. Coba. Sebut atas nama Allah. 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 Belum puas menggali informasi, kami melakukan mediumisasi lagi. Allah. Allah. Apa yang terjadi setelah ini? Allah. Allah. Tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. 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 Sudah lama. Kalau Mbak Suryo, ini sebagai apa sih? Kuncen. Kuncen dari tempat mana? Kalisiwa. Kenapa harus dijaga atau dikunci sama anda? Istana Buaya Putih. Ada hubungannya Istana Buaya Putih dengan kecelakaan yang sering terjadi? Betul. Lalu bagaimana caranya bangsa anda menyebabkan kecelakaan? Dulu ada yang meminta-minta pesugian. Dengan cara apa meminta pesugiannya? Caranya minta daging manusia, tapi nggak dipenuhi. Kalau menurut anda kecelakaan yang sering terjadi di sekitar jembatan itu karena apa? Mereka tidak sopan. Tidak permisi. Manusia kan juga punya hak atas jalan itu. Anda kok main-main claim aja itu. Punya anda. Terus orang nggak permisi. Orang harus permisi ke tempat anda. Terus kalau nggak permisi, anda celakai. Gak celakai. Berani. Gimana caranya anda bisa kalau anda ngaku? Dari penyebab dari kecelakaan? Gimana caranya? Bukan saya. Lalu siapa? Kira tuh. Ratu siapa? Gak mau. Ratu siapa? Gak mau. Kenapa? Takut. Sama Allah tahu nggak? Nggak. Keluar. Sok luar sendiri. Mau main. Tak lama mediator disadarkan. Ternyata petualangan belum berhenti sampai di sini. Seorang mediator dikuasai energi lain. Assalamualaikum. 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 Siapa anda? Agikulsum. Agikulsum. Agikulsum sebagai apa di tempat ini? Semua yang di sini kekuasaan. Masih dinamakan Sewo? Kenapa dinamakan Sewo? Kenapa dinamakan Sewo? Sewo menceritakan tentang anak yang dikuahongkan. Siapa namanya? Saya dosa ini. Seperti apa ceritanya? Saya dosa ini yang ditinggalkan oleh tua orang tua Setelah itu dia memati Suhananya beristirahat Saya dosa ini itu puan Lutan mana? Penjalan sampai akhirnya Setelah bertemu dengan tua orang tuanya Setelah bertemu dengan orang tuanya Dia diperkutang dan selalu dianjaya oleh dirinya Lalu setelah disiksa, apa yang terjadi sama mereka? Tidak, tapi Semua yang meminta kepadaku Untuk mencari kesenalan tuanya Kenapa mereka memintanya sama Anda? Seorang yang bisa mengapulkan kekayaan Apa yang mereka berikan kepada Anda? Atau apa yang Anda minta kepada mereka? Dia meminta kesukian Supaya cepat kaya Tapi mereka tidak memberikan apa-apa kepada Anda? Para janjian Bila manapura saatnya nanti Dia akan menjadi penghubungan Di tempatan itu bersama saya Tapi benar makhluk bangsa Anda yang menyebabkan kecelakaan? Iya Dengan cara seperti apa? Ketubuk mengatanya Ketubuk mengatanya Ketubuk mengatanya Ketubuk mengatanya Tujuan Anda melakukan hal itu apa sih? Ketubuk mengatanya Ketubuk mengatanya Apa kaitannya dengan orang pelemparan uang itu? Benar, uang itu dipersembahkan untuk sebangsa Anda Lalu kenapa itu bisa terjadi? Awalnya seperti apa? Kalau pendatang yang ingin pergi Iya, pendatang ingin pergi Iya, bertanya kepada anak pelemparan Bagaimana caranya supaya jualannya laris Terus setelah laris harus ngasih uang ke situ gitu Harus ngelempar minimal untuk keselamatan Enggak, maksudnya apa? Dia ingin membalas kebaikan atas yang diberikan Anak pelemparan itu Balasnya dengan cara apa? Dengan mengasih uang Dan makanya sampai sekarang Melemparkan uang Dengan harapan mendapatkan uang Itu sebagai rasa suku Rasa suku apa? Atas keberhasilan dia Bukannya rasa syukur kepada Allah Melalui siapa? Apakah anak yatim Atau anak-anak kembali itu Anaknya Allah, bukan? Iya, termasuk Apakah Allah suka uang kita? Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak ngasih uang itu akan silakan Benar 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 Kalau Mau menanyakan itu Ya aku ada janji Perjanjian seperti apa? Perjanjian sukuan Dengan Anda? Iya Lalu yang dua perempuan yang suka ada di jembatan itu Anda mengenalnya? Nyai asih dan nyai sulastri Mereka itu korban dari kecelakaan atau memang sudah berada di tempat situ? Sudah ada di tempat situ Mereka itu korban dari kecelakaan Dia yang suka Dibin oleh kecelakaan Kadang wujudkan diri Pung kadang seperti yang pernah aku lakukan Menutup mata pada diri Apa benar makhluk gaib bisa membuat celaka manusia? Terserah kamu menangkapnya Bukan putusan Percaya batu ponte Itu Kutusan kamu Iya Saya ngurangi sekali lagi Sewo itu artinya apa? Seribu cerita Cerita apa? Cerita apa-apa saja Yang dibawakan Saida Ada lagi orang-orang Yang meminta kepada Anda? Banyak Lalu apa yang mereka kasih? Awadiyah Ini banyak ya sering kecelakaan Kenapa? Sudah banyak Ada berapa korban? Terus Sekarang ini aku baru berhubungan Anda tahu sejarah dari kecelakaan bis ini? Transmigrasi? Apa yang mereka dikatakan? Itu faktor dari si bangsa Anda? Biasa apa? Berapa orang yang selamat dari kecelakaan bis itu? Kalau Anda tahu? Tidak tahu Apa yang masih suci Masih suci itu maksudnya? Anak-anak kecil Itu ulas sampean Kenapa mengambil korban mereka? Ada salah apa mereka? Itu rasiat teh Kenapa dirasiatkan? Seribu cerita Ya, sumpamanya mereka yang melintasi tempat ini diawali dengan berdoa atau selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, apa bisa bangsa Anda masih mengganggu? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa mau nyolok? Tetap di dua dunia. Sumpamanya mereka yang melintasi tempat ini diawali dengan berdoa atau selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, apa bisa bangsa Anda masih mengganggu? Kenapa? Kenapa mau nyolok? Tidak terima ya atas keadaan kita. Kan sudah izin. Sudah izin sama Allah. Kenapa? Apa yang harus izin kepada Sambai? Tidak terima kasih. Apa yang harus di sini? Penguasa. Penguasa. Oma malah penguasa saja ada. Tapi... Oma mau tetap melarangkan... ...melakukan ini. Tidak berbuatan tulim. Kalau... ...melaku dilarang... ...melakukan dulu. Sebenarnya aku sudah menemakkan matanya. Kenapa? Kenapa kamu? Kenapa? Tidak meninggalkan tempat ini. Kenapa apa yang terjadi kalau kami tidak meninggalkan tempat ini? Aku tidak akan memaksa. Pokoknya sebaliknya, aku yang akan memaksa. Tidak ada kejadian-kejadian yang serupa. Tidak lagi ada kecelakaan. Aku bisa menjajak kecelakaan. Kenapa sombong? Seperti sombongan tidak dibolehkan oleh Allah. Itulah. Itu seperti aku. Kami mencoba menyudahi mediumisasi. Tidak lagi. Tuan. Kamu yang Tuan. Tapi dia malah berusaha menyerang. Ya Kang Hujan dari Liputan Kita Malam ini, bagaimana caranya kita menyikapi mitos tentang kesugihan, kelemparan uang koin, bagaimana kalau menurut Kang Hujan? Perlu digarisbawahi bahwasanya mitos itu adalah ada dan sesuatu yang masuk akal. Akan tetapi mitos bisa ditepis apabila hati kita penuh dengan keimanan, keyakinan, ketakuan kita kepada Allah SWT. Karena apa? Allah SWT sudah jelas-jelas berfirman dalam Al-Qur'an Ketika kita takwa kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan segalanya. Oleh karena itu kuncinya, tegukan dalam hati ketakuan kita kepada Allah. Jangan terlalu percaya terhadap mitos. Terima kasih Kang Hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumpah amanya mereka yang melintasi tempat ini, diawali dengan berdoa atau selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, apa bisa bangsa Anda masih mengganggu? Sampai jumpa di video selanjutnya.